Ya baik, lalu misalnya Pak kalau ada yang memang tidak ingin untuk mengikuti vaksin COVID ini apakah dia dengan mengajak orang lain untuk tidak mengikuti vaksin ini dengan membuat postingan di Medsos, apakah bisa dibindahkan Pak? Misalnya bisa saja menyebarkan huaks atau sebagainya gitu? Tergantung konten ya, kalau kontennya itu ada unsur-unsur menjelek-jelekkan negara atau membenci menteri atau persona tersebut bisa kena pasal ujaran kebencian ancamannya 6 tahun penjara atau kemudian menyebarkan huak juga sama kalau dia menyebarkan berita-berita yang ternyata tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada dasarnya kemudian dia membuat berita-berita bohong juga sama kena undang-undang UTE, namun demikian kalau dia prinsipnya mengajak ayo nggak usah karena belum tentu ada kepastian hukumnya, belum ada kepastian hukumnya, dan ada ajakan-ajakan itu kalau pemerintah mau tegas bisa menggunakan undang-undang yang sama yaitu dalam tadi yang saya sampaikan, orang yang menolak atau tidak melaksanakan program kekarantinaan tadi bisa dikategorikan ke sana karena orang yang mengajak itu berarti orang yang melawan program pemerintah melawan program kekarantinaan kesehatan sehingga dalam hal ini penyidik bisa saja kemudian merapkan undang-undang tadi dengan ancaman 1 tahun atau denda 100 juta rupiah itu bisa dikenakan bagi orang-orang yang mempropaganda untuk melakukan perlawanan terkait dengan program vaksinasi ini namun sekali lagi Mbak Sela, pemerintah saya lihat di statement terakhir dari Menteri Kesehatan itu sepertinya tidak akan merapkan sanksi pidana ini kalau kita lihat ya, meskipun kembali lagi itu nanti ke aparat hukum karena pemerintah ini bukan legislatif, bukan polisi, bukan aparat yang kemudian dia sudah melakukan penegakan hukum sehingga dalam hal ini mau Menteri menyatakan statement apapun namun kalau tidak bekerjasama atau tidak melakukan komunikasi yang baik dengan aparat penegakan hukum bisa saja loh yang kemudian orang yang menolak atau melakukan propaganda itu dijerat dengan pasal-pasal tersebut sehingga saya mengajak kepada masyarakat sekalian terutama para tribuners, penonton, atau pendengar untuk kemudian kita bijaksana saja kita tahu sekali lagi sama-sama ini adalah program yang baik sekali lagi ini program yang sangat baik untuk vaksinasi ini hanya saja kemudian kalau soal bahwa uji klinisnya baru dua kali atau mungkin sekarang dalam proses uji klinis yang ketiga ya semoga hasilnya baik dan kalau kemudian pemerintah berani mengatakan ini wajib saya yakin ini baik saya yakin ini hasilnya baik dan tidak akan punya dampak negatif kalaupun sampai terjadi ada efek-efek negatif saya yakin-yakinnya pemerintah akan bertanggung jawab pemerintah akan mengobati kita pemerintah akan mengembalikan setidak-tidaknya pada kondisi semula lagi saya kira demikian Mbak Sila dan masyarakat atau tidak benar-benar sekalian terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati